Well, well, welcome, welcome guys Kali ini gue mau review salah satu stick third party untuk Nintendo Switch Yaitu JYSNS126 Stick ini gue beli udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu Tapi masih aktif gue pake sampe sekarang Karena gue kurang suka aja pake joycon karena harus lepas pasang Dulu gue beli sekitar 300 ribuan untuk 1 piece nya di aliexpress Karena dulu belum ada yang jual di indonesia Nah sekarang tuh udah banyak banget Kotaknya seperti ini, tapi punya gue udah hilang ya kotaknya Di dalamnya cuma ada stick dan 1 buah kabel USB Type-C untuk ngecas Tapi gak dapet adapter charger nya Langsung aja kita bahas stick nya Untuk build quality nya, stick ini termasuk kuat Udah gue pake untuk main game santai sampe game yang sedikit brutal Seperti Super Smash Bros. Ultimate Selama 2 tahun gue pake, belum ada bagian yang patah atau rusak Analog juga masih presisi, semua tombol masih enak untuk dipencet Ya paling hanya berdebu aja sih Di sisi depan layout nya asimetrical Layout sebelah kanan nya ini menyesuaikan layout Nintendo Sama persis ya, X, Y dan AB nya Di tengah ada tombol plus minus home capture dan tombol turbo Gue masih bingung ini tombol turbo untuk apaan Kalau gue pencet sih, gak berasa ada efek apa-apa di dalam gamenya Malah jadi bikin tampilan stick ini kayak stick-stick 50 ribuan Bentuk tombol analog nya ini agak aneh Cekung ke dalam, tapi pinggirannya bergerigi Pada saat dipake sih, malah menurut gue enak Jempol gue gak pernah slip, tapi memang gak empuk seperti joycon Untuk dipad nya ini enak banget, gak keras dan gak terlalu empuk Jadi pas aja rasanya kalau dipencet Ukurannya juga pas di jempol Kemudian ada lampu indikator 4 biji Yang fungsinya untuk menampilkan posisi stick sebagai player keberapa Sama seperti di joycon atau pro controller yang asli Di bagian atasnya ini aneh Karena label nya ngikutin dualshock nya playstation Stick ini menggunakan L1, L2, R1, dan R2 Padahal nintendonya itu sendiri pakenya L, ZL, R, dan ZR Dan uniknya, tombol L2 dan R2 ini juga menggunakan sistem yang mirip dengan dualshock 4 Ada pressure sensitivity nya Gue udah cek fitur ini beneran ada dan bisa dipake Tapi sayangnya hanya bisa dipake di game yang berjalan di windows aja Yap, ini stick biasa dipake di windows Nanti gue bahas Kemudian untuk rumble nya di stick ini bukan HD rumble ya Jadi kalau getar ya langsung kenceng Dan kadang suka bikin kaget saking kencengnya Fitur yang paling menariknya adalah hadirnya gyroscope Gue suka banget pake mode gyroscope di game nintendo switch Sampai gue berharap fitur ini juga ada di game-game PS4 Stick ini enak banget digenggam Di bagian genggamannya ada teksturnya untuk dudukan jarinya Bahannya juga 70% plastik doff Jadi gak licin di tangan Kekurangan dari stick ini adalah absennya fitur nfc untuk amibo reader Tapi untuk harga yang gak sampai setengah dari pro controller sih Kayaknya bisa dimaklumi banget ya Lagian juga fitur nfc nya juga kan gak pernah gue pake juga ya Mungkin banyak juga player-player nintendo juga jarang juga ya pake amibo Cara menghubungkan atau pairing pertama kali ke switch pertama-tama Ya tekan tombol kurang lebih 5 detik Sampai lampu indikatornya berkedip cepat Nanti switchnya akan mendeteksi stick ini sebagai pro controller Nah kalau udah pairing sekali Gak perlu lagi melakukan pairing ke depannya Cukup tekan sekali tombol home Nanti akan langsung terhubung ke switchnya Sayangnya ya Si stick ini gak bisa menghidupkan nintendo switch yang lagi mati Jadi tetep harus dinyalain dulu switchnya Baru di pencet tombol home nya Nanti baru dia bisa terhubung ke nintendo switch Sekarang langsung aja kita lihat aksinya dari stick ini By the way Gue gak punya capture card Jadi ini gue rekam aja Ya pake monitor gue Jadi sorry banget kalo videonya burik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton